Halo semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi di Mata Kuliah Operasional Petisserie 1 Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai pengetahuan peralatan khusus petisserie Nah, penggolongan peralatan Di sini ada dua peralatan yang termasuk ke dalam peralatan petisserie Ada kitchen equipment dan juga kitchen utensils Kalau kitchen equipment itu merupakan peralatan yang besar Dan sehingga membuat ruangan tersebut berfungsi sebagai dapur mengolah makanan Kemudian kalau kitchen utensil itu dia peralatan yang kecil Yang diperlukan untuk mengolah makanan Kalau kitchen equipment itu dia peralatannya besar seperti oven Kemudian kalau kitchen utensil itu peralatannya yang kecil-kecil Seperti baking tray, strainer, dan lain sebagainya Kemudian syarat-syarat pemulihan peralatan itu apa saja sih? Yang pertama adalah terbuat dari bahan yang tidak membahayakan kesehatan Jadi bahan-bahannya aman ya digunakan gitu Kemudian bahan-bahannya yang membahayakan kesehatan itu seperti apa sih? Seperti plastik-plastik yang mengandung polimer gitu ya Ketika terkena cairan panas Kemudian seperti stereofoam Karena itu kurang baik gitu ya untuk digunakan sebagai wadah makanan Kemudian yang kedua adalah aman bila dipakai ya Tidak mudah rusak gitu Kemudian tidak mudah meleleh ketika terkena cairan panas Aman digunakan oleh si penggunanya Kemudian yang ketiga adalah mudah pengoperasiannya Jadi tidak rumit gitu ya Tidak harus belajar sampai berminggu-minggu gitu untuk pengoperasiannya Tapi mudah sehingga bisa dioperasikan oleh setiap orang gitu Kemudian yang keempat adalah mudah dibersihkan Jadi tidak mudah berkarat gitu ya Jadi gampang dibersihkannya Kemudian yang kelima adalah mudah perawatannya Ya tadi ya karena mudah dibersihkan Jadi mudah perawatannya Tidak mudah berkarat gitu Dan tidak mudah rusak juga Kemudian perawatan alat berdasarkan jenis bahan Nah ini sebagai upaya untuk menjaga keawatan alat ya Dengan benar Setiap peralatan memiliki bahan yang sifatnya berbeda Dan perawatannya pun berbeda Jadi bahan-bahannya berbeda Otomatis perawatannya juga berbeda Nah peralatan yang memerlukan perawatan tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama adalah yang terbuat dari stainless steel Jadi kalau misalkan yang terbuat dari stainless steel Itu dia harus keringnya ketika proses penyimpanannya Kemudian bahan-bahannya terbuat dari aluminium Yang biar kuat Dari besi juga Dari sembaga Dari plastik Dari akrilik Karet dan juga kayu Nah ini bahan-bahan yang biasa digunakan untuk Sebagai wadah Atau yang digunakan dalam peti seri gitu Setiap wadah ini dia berbeda Ada berbagai macam ininya ya Apa Perbedaan dalam menjaganya Merawatnya gitu Kayak misalkan kayu Ini ketika kalian Ada cutting board gitu ya Terbuat dari kayu Ini ketika disimpan Tidak boleh lembab ya Tidak boleh lembab Karena kalau lembab Biasanya dia suka berjamur gitu Karena kan kalau ruangan itu Dia kadang ini ya Lembab gitu Ketika lembab Dia akan berjamur ya Si kayu ini gitu Kemudian Yang karet nih Biasanya kan Kalau yang terbuat dari karet gitu Dia ketika dia dijadikan Wadah lemak gitu ya Dicucinya tidak benar Dicucinya tidak menggunakan air panas Itu sisa lemaknya Biasanya suka nempel Nah jadi Kalau misalkan yang karet itu Dia harus dicuci dengan air panas Gitu ya Itu salah satu contoh Perawatan alat-alat tersebut Kemudian Kita masuk ke penyimpanan alat Berdasarkan fungsi Yang pertama adalah Alat-alat pengukur Ini adalah Misering glass Jadi ini biasanya digunakan Untuk ini Untuk mengukur Bahan-bahan cair ya Seperti Air Susu Kemudian Minyak Gitu Jadi Ini biasanya digunakan Untuk bahan cair ya Misering glass ini Kemudian ada Digital scale Nah ini Biasanya untuk mengukur Bahan cair juga Dan bahan kering Si digital scale ini Biasanya kalau untuk Peti seri ini Bagusnya kita menggunakan Digital scale ini ya Bukan yang Manual gitu Karena kalau digital scale Itu biasanya dia lebih Lebih akurat gitu Perhitungannya Kemudian yang selanjutnya Adalah Misering spoon Nah kalau misering spoon Ini digunakan untuk Mengukur bahan kering Dan cairan dalam jumlah kecil Biasanya kalau Yang digunakan dalam Peti seri dalam jumlah kecil Itu seperti Garam Gitu ya Garam Kemudian Baking powder Baking soda Nah ini bisa menggunakan Misering spoon Kemudian ada Misering cup Nah kalau misering cup ini Dia untuk bahan kering juga Cuman dia Kuantitinya Ataupun jumlahnya itu Lebih banyak ya Seperti tepung Gula gitu ya Dia bisa menggunakan Misering cup Gitu ya Selanjutnya ada Alat-alat pemotong Yang pertama adalah Chopping knife Nah ini kalau chopping knife Biasanya untuk memotong Mencincang bahan Seperti buah Atau kacang-kacangan Gitu ya Biasanya ini digunakan Untuk mencop Mencop itu mencincang Selanjutnya ada Bread knife Nah ini bisa digunakan Untuk memotong roti Adonan dan juga mendekor Nah ini biasanya Untuk memotong roti Toast bread Brown bread Ini biar gampang gitu ya Proses pemotongannya Digergaji Menggunakan bread knife ini Kemudian yang selanjutnya Ada dough cutter Atau plastik scraper Nah ini biasanya digunakan Untuk memotong adonan Memotong adonan roti Kemudian mendekor juga Gitu jadi Biar dia lebih rapih ya Saat pendekorannya Kemudian selanjutnya Ada roda pemotong kue Atau pastry wheel cutter Biasanya dia untuk Memotong atau membagi adonan Kemudian untuk memotong Marzipan Fondan gitu ya Ini biasanya digunakan Untuk alat-alat tersebut Untuk produk-produk tersebut Kemudian selanjutnya ada Cengable divider Wheat well Jadi kalau ini Merupakan alat Pembagi kue Atau adonan Agar irisan menjadi Sama besar ya Si Apa Pemotong ini Alat yang fleksibel Dapat dirubah Sesuai ukuran yang diinginkan Jadi kalau misalkan Kayak untuk memotong pasta Ataupun memotong Sugar dough Biar dia ukurannya sama Bisa menggunakan ini ya Cengable divider Wheat well Kemudian selanjutnya ada Ada croissant cutter Nah kalau ini Karena kan kalau croissant Bentuknya harus sama ya Segitiga gitu Jadi bisa menggunakan Croissant cutter ini Biar dia lebih Apa Similar Ataupun Sama rata gitu Si bentuknya Bisa menggunakan Croissant cutter ini Selanjutnya ada Alat mencampur Dan mengistirahatkan Nah Ini Ada mixing bowl Jadi ini untuk Mencampur ya Biasanya terbuat dari Kaca Kemudian porcelain Stainless steel Yang juga plastik Gitu Kemudian selanjutnya ada Wooden spatula Nah ini biasanya digunakan Untuk pengadukan yang ringan Nah ini terbuatnya dari Kayu ya Wooden spatula Tapi ada juga yang terbuat dari Stainless Ataupun yang terbuat dari Plastik Plastik tahan panas Selanjutnya ada Balloon whisk Nah ini biasanya untuk Mengocok ya Alat untuk mengocok Kemudian pegangannya Biasanya terbuat dari Kayu Stainless Ataupun plastik Gitu ya Ada ukurannya itu Ada yang kecil Ada yang besar Tergantung Apa Tergantung penggunaannya Untuk apa Selanjutnya ada Mixer atau Doh mixer Nah ini untuk Mencampur adonan Dengan menggunakan Daya mesin Gitu ya Ada mesin Ada hand mixer Ada table mixer Ada Apa Kalau yang ini Dia mixer yang Ini ya Yang cukup besar Gitu Biasanya Kapasitasnya bisa Untuk Apa 3-5 kg Adonan tepung Atau adonan-adonan roti Kemudian Ada rubber spatula Nah ini biasanya Digunakan untuk Mengumpulkan Sisa-sisa adonan lunak Sifatnya yang lentur Membuatnya mudah Mengeruk adonan Hingga ke dasar Mangkuk Untuk menghindari Tertinggal adonan Di dasar mangkuk Dan membersihkan Mangkuk Dari sisa adonan Hingga licin bersih Jadi ini untuk Apa Biar adonannya Tidak menyisa Gitu ya Di dasar Mixer Kemudian ada Alat-alat penunjang Nah Apa saja nih Alat-alat penunjang Yang pertama adalah Lemon squeezer Ini untuk Mengeluarkan Air lemonnya Jadi lebih Memudahkan Kemudian ada Docker roller Nah ini Biasanya Merupakan alat Untuk memberi Lubang-lubang Pada adonan Yang sudah Ditebarkan Di loyang Kegunaannya Agar adonan Tidak mengembang Atau Mengembung Karena udara Atau uap Yang berada Di bawah adonan Selama Pemanggangan Berlangsung Tidak dapat Keluar Jadi ini Biasanya Untuk Ini ya Untuk Sugar dough Untuk Pie Bisa Bisa Menggunakan Ini Atau Untuk Pizza Jadi Biar Adonannya Tidak Mengembang Karena Kita Membutuhkan Adonan Yang Rata Ketika Dibakar Selanjutnya Ada Perisin Cutter Ini Alat Untuk Membentuk Bola-bola Dari Buah Dan Sayur Jadi Biar Untuk Lebih Cantik Buah-buah Ketika Disurf Atau Disajikan Bisa Menggunakan Ini Perisin Cutter Kemudian Boiling Thermomotor Alat Untuk Mengukur Suhu Larutan Gula Yang Dipanaskan Tersedia Ukuran Remer Celsius Dan Fahrenheit Boiling Thermometer Sacarometer Untuk Mengukur Kepekatan Larutan Gula Ini Karena Untuk Gula Kita Berbeda Si Pengguna Ada Yang Untuk Dibikin Karamel Ada Yang Dibikin Untuk Hiasan Sehingga Kepekatan Yang Diperlukan Berbeda Ini Alat Untuk Mengukur Tingkat Kepekatannya Kemudian Selanjutnya Ada Alat-alat Penunjang Lain Lanjutkan Dari Tadi Yang Pertama Instant Ritermometer Yang Digunakan Untuk Mengukur Suhu Cairan Adonan Dan Makanan Ini Bisa Digunakan Untuk Mengukur Suhu Daging Kemudian Mengukur Suhu Coklat Dan Lain Sebagainya Kemudian Ada Chopping Board Nah Ini Digunakan Untuk Tempat Mengiris Atau Mencincang Memotong Bahan Chopping Board Sebaiknya Digunakan Perjenis Bahan Sehingga Meminimalkan Cemaran Bahaya Makanan Jadi Untuk Warna Untuk Warna Berbeda 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 Tergantung Dengan Bahan Yang Di Olah Misalkan Untuk Daging Sayur Berbeda Chopping Board Bisa Dilihat Dari Warnanya Kemudian Untuk Bahan Bahan Lain Seperti Kacang Dairy Berbeda Juga Untuk Menghindari Cemaran Bahaya Cemaran Bahaya Dari Makanannya Jadi Tidak Cross Contamination Selanjutnya Ada Pastry Brushes Alat Untuk Mengoles Cairan Mentiga Telur Pada Permukaan Adonan Digunakan Untuk Mengoles Egg wash Ke Atas Roti Sebelum Dipanggang Kemudian Mengoles Cairan Untuk Buah-buahan Di atas Kue Sehingga Bisa Lebih Mengkilap Itu Fungsi Dari Pastry Brushes Kemudian Ada Rolling Pin Ini Untuk Menipiskan Atau Meratakan Adonan Dengan Menekan Dan Mendorong Sehingga Diperoleh Adonan Yang tipis Sesuai Ketebalan Yang Dihendaki Fungsi Dari Rolling Pin Kemudian Ada Grater Ini Biasanya Untuk Memarut Keju Apple Orange Dan Lain Sebagainya Biasanya Ini Banyak Ukurannya Greternya Kemudian Ada Pilar Pilar Ini Untuk Memupas Bahan Seperti Buah Ataupun Sayur Fungsinya Untuk Memupas Pilar Ini Kemudian Selanjutnya Ada Alat Penyaring Yang Pertama Adalah Flower Filter Atau Saringan Tepung Digunakan Untuk Menyaring Tepung Gula Halus Dan Bahan Lainnya Ini Jadi Dia Sangat Rapat Sekali Si Flower Filter Ini Karena Memang Untuk Menyaring Tepung Agar Tepung Terhindar Dari Kotoran Plastik Dan Lain Sebagainya Kemudian Ada Sugar Dagger Alat Digunakan Untuk Menaburkan Gula Tepung Jadi Ini Digunakan Untuk Menaburkan Gula Tepung Di Atas Adonan Yang Sudah Jadi Gitu Ya Apa Di Atas Donat Misalkan Dan Sebagainya Kemudian Ada Strainer Strainer Ini Merupakan Saringan Setengah Bulat Untuk Menyaring Pasta Saus Maupun Bahan Kering Jadi Ini Bisa Dilihat Lubangnya Lebih Besar Dibandingkan Flower Filter Karena Memang Tujuannya Untuk Menyaring Bahan-Bahan Yang besar Kemudian Ada Chronicle Strainer Dimana Saringan Berbentuk Kurucut Untuk Menyaring Cairan Jadi Kalau Setelah Menggoreng Ataupun Bikin Broth Pengen Dimasukin Ke Dalam Container Ataupun Ke Dalam Wadah Botol Kaca Misalkan Bisa Menggunakan Chronicle Strainer Jadi Lebih Mudah Proses Pemasukannya Kemudian Saves Ini Merupakan Saringan Dari Kasah Halus Dan Berbingkai Untuk Menyaring Tepung Atau Bahan Kering Lainnya Jadi Ini Lebih Halus Lagi Karena Memang Ingen Mendapatkan Bahan Yang Benar-benar Lembut Kemudian Bersih Dari Bahan Lain Memisahkan Bahannya Kemudian Selanjutnya Ada Peralatan Memasak Yang pertama Ada Pen Atau Panci Dangkal Untuk Memasak Bahan Terbuat Dari Stainless Atau Teflon Jadi Ini Biasanya Terbuat Dari Bahan Anti Lengket Si Pan Ini Bisa Untuk Membuat Pancake Kemudian Membuat Saus Caramel Bisa Menggunakan Si Pan Ini Kemudian Ada Saus Pan Alat Yang Hampir Sama Dengan Penggoreng Namun Lebih Dalam Atau Cukung Dan Umumnya Digunakan Untuk Memanaskan Susu Dan Mencairkan Mentega Jadi Kalau Mau Bikin Sus Curot Bisa Menggunakan Saus Pan Ini Dia Bisa Digunakan Karena Lebih Besar Kapasitasnya Dibandingkan Dengan Pan Selanjutnya Ada Spider Skimmer Untuk Mengambil Makanan Yang Tidak Memerlukan Air Dari Panci Atau Menguk Atau Mengangkat Sesuatu Dari Cairan Terebut Dari Bahan Stainless Ini Spider Skimmer Fungsinya Kemudian Ada Crap Pan Alat Untuk Membuat Atau Memasak Crap Ini Bisa Dilihat Ini Berbeda Dengan Pan Lebih Mendatar Ini Alat Untuk Membuat Crap Jadi Crap Adonannya Ditaburkan Diatasnya Dituangkan Kemudian Diratakan Menggunakan Alat Ini Kemudian Ada Steamer Berupa Panci Yang Merupakan Saringan Dan Fungsi Untuk Mengukus Alat Ini Banyak Digunakan Untuk Membuat Kue Indonesia Dan Puding Untuk Mengukus Membuat Bolu Kukus Membuat Putu Ayu Bisa Menggunakan Ini Kemudian Ada Wajan Yang Mengusik Untuk Menggoreng Menumis Dan Lain Sebagainya Kemudian Ada Big Pan Panci Untuk Memasak Dengan Kapasitas Besar Alat Ini Biasa Digunakan Untuk Poiling Ini Bisa Lebih Lebih Besar Kapasitas Kemudian Ada Ben Merry Alat Pemasak Makanan Dengan Menggunakan Media Air Sebagai Perantara Sehingga Makanan Tidak Langsung Kontak Dengan Sumber Panas Ini Merupakan Ben Merry Bisa Untuk Melelehkan Coklat Kemudian Membuat Brownies Juga Bisa Karena Memang Metodenya Adalah Di Ben Merry Untuk Mencairkan Brownies Selanjutnya Ada Peralatan Besar Yang pertama Adalah Sifter Ataupun Dositer Alat Yang digunakan Untuk Menggilas Adanan Menjadi Bentuk Lembaran Biasanya Digunakan Untuk Membuat Ataupun Membentuk Puff pastry Criesang Deniz Ini Menggunakan Sifter Ini Kemudian Ada Proving Kabinet Ini Merupakan Alat Yang digunakan Untuk Mempercepat Proses Fermentasi Jadi Kalau Misalkan Di Kitchen Membuat Roti Cukup Lama Membutuhkan Waktu Yang Berjam Jam Ketika Dia Di Proses Manual Proving Kabinet Ini Dia Mempercepat Proses Fermentasi Sehingga Proses Pembuatan Roti Juga Bisa Lebih Cepat Menggunakan Proving Kabinet Kemudian Ada Deck Oven Oven Dengan Kapasitas Produksi Besar Metode Memasak Dengan Oven Memanaskan Udara Untuk Mematangkan Bahan Makanan Untuk Membakar Atau Memanggang Kue Dan Roti Dapat Dioperasikan Dengan Tenaga Listrik Ataupun Gas Ketika Deck Oven Untuk Membuat Pizza Karena Pemanasannya Cepat Dan Biasanya Menggunakan Gas Atau Listrik Dan Mempunyai Mengatur Waktu Juga Kemudian Selanjutnya Ada Microwave Oven Oven Ini Memanggang Dengan Energi Gelombang Mikro Yang Menembus Makanan Dengan Beda Selisih Panas Perlu Diingat Oven Ini Memanggang Dengan Gelombang Mikro Bukan Dengan Temperatur Selain Memasak Makanan Oven Ini Juga Dapat Memanaskan Makanan Dan Mencairkan Makanan Beku Jadi Kalau Misalkan Microwave Ini Khususnya Untuk Ini Untuk Mencairkan Makanan Beku Dan Menghangatkan Biasanya Salamander Grill Ini Merupakan Alat Yang Digunakan Untuk Memanaskan Atau Memanggang Makanan Dengan Panas Dari Atas Misalnya Pizza Pie Dan Lagi Sebagainya Kalau Mau Bikin Krim Rul Juga Bisa Menggunakan Salamander Ini Menghangatkan Mozzarella Bisa Menggunakan Salamander Grill Kemudian Ada Ice Cream Machine Alat Yang Digunakan Untuk Membuat Berbagai Macam Ice Cream Alat Ini Berfungsi Sebagai Mencampur Dan Mengolah Menjadi Ice Cream Bisa Membuat Ice Cream Menggunakan Alat Ini Membuat Gelato Juga Bisa Tinggal Diatur Kecepatan Pengadukannya Selanjutnya Ada Refrigerator Ini Merupakan Alat Untuk Menyimpan Dan Mengawetkan Bahan-Bahan Atau Adonan Kue Selain Itu Lemari Pendingin Ini Untuk Mendinginkan Alahan Jadi Lainnya Seperti Puding Coklat Es Buah Dan Lain Sebagainya Ini Merupakan Fungsi Dari Refrigerator Selanjutnya Ada Loyang Dan Cetakan Ini Loyang Ini Merupakan Pullman Pen Loyang Untuk Membuat Tersitawar Sandwich Yang Dilangkapi Dengan Penutup Tersedia Berbagai Ukuran Juga Jadi Loyang Untuk Membuat White Toast Brown Toast Bisa Menggunakan Pulmen Pen Selanjutnya Ada Spring Form Pen Loyang Untuk Membuat Kue Seperti Sponge Cake Yang Dipisah Antara Pinggiran Loyang Dengan Alas Loyang Jadi Dia Bisa Digampang Tinggal Dibuka Bawah Jadi Gampang Untuk Mengeluarkan Adonan Yang Udah Jadinya Kemudah Savarin Mold Loyang Yang Memiliki Bolong Di Tengah Untuk Membuat Savarin Cake Kemudian Ada Seat Pan Loyang Yang Digunakan Untuk Membakar Adonan Berbentuk Lembaran Roti Dan Lainnya Jadi Ini Digunakan Untuk Membakar Adonan Roti Dan Lain Sebagainya Kemudian Ada Tart Pan Berbentuk Bulat Dengan Pinggiran Yang Dapat Dilepas Digunakan Untuk Membuat Pain Dan Tarlet Si Tarlet Pan Ini Dia Ukurannya Biasanya Ini Bermacam Macam Ada Yang Kecil Ada Yang Sedang Sampai Ada Yang Besar Selanjutnya Ada Perawatan Dekorasi Yang Pertama Palet Sepatula Digunakan Untuk Meratakan Atau Memoles Melapisi Bahan Seperti Krim Buttercream Dan Coklat Ini Biasanya Untuk Mendekor Meratakan Buttercream Di Meratakan Adonan Juga Buttercream Selanjutnya Ada Turntable Berfungsi Sebagai Tempat Produksi Petisserie Yang Sedang Dihias Namun Dapat Juga Menjadi Tempat Produk Petisserie Yang Telah Dihias Untuk Mendekor Kue Ini Biasanya Menggunakan Turntable Ini Jadi Memudahkan Untuk Memutar Adonannya Kemudian Ada Piping Bag Dan Spuit Piping bag Ini Fungsinya Untuk Memasukkan Adonan Dan Mengeluarkan Spuit Ini Berfungsi Untuk Membentuk Adonan Krim Atau Filling Digunakan Bersama Dengan Piping bag Jadi Spuit Ini Digunakan Bersama Piping bag Selanjutnya Ada Paku Mawar Ini Paku Mawar Digunakan Untuk Membuat Bunga Dengan Buttercream Jadi Kalau Dekor Cake Menggunakan Buttercream Ingin Dibuat Bagaimana Bentuk Bunga Ini Bisa Menggunakan Paku Mawar Ini Jadi Gampang Si Pembuatan Mawarnya Tinggal Dipindahkan Menggunakan Cigunting Ke Atas Cake Kemudian Ada Ice Cream Scoop Untuk Menyendok Ice Cream Atau Bahan Lain Memiliki Pegas Untuk Menggerakkan Bulatan Penyendok Pegas Ini Berfungsi Untuk Melepaskan Bulatan Ice Cream Dari Sendok Ini Untuk Scoop Ice Cream Ataupun Memindahkan Ice Cream Ketempat Selanjutnya Ada Alat Untuk Yang Digunakan Dalam Pembuatan Candy Dan Permen Coklat Atau Praline Ini Bisa Digunakan Untuk Bikin Coklat Coklat Praline Ataupun Permen Candy Dan Lain Sebagainya Kemudian Ada Alat Untuk Mencelup Makanan Yang Akan Ditutup Coklat Seperti Marjipan Nougat Buah Dan Ganache Ini Alat Alat Yang Bisa Digunakannya Untuk Memudahkan Kemudian Ada Peralatan Dekorasi Lain Ini Banyak Sekali Jenisnya Yang Pertama Ada Scraper Ini Sudah Pernah Dibahas Tadi Kemudian Ada Smoother Ataupun Untuk Menghaluskan Kembali Permukaan Fondan Biasanya Ada Scraper Bergigi Untuk Membuat Pola Pola Di Atas Buttercream Dan Biaser Untuk Mencetak Motif Ada Rolling Cutter Ataupun Pizza Cutter Untuk Memotong Pizza Convectionary Toolset Ini Kemudian Ada Busa Untuk Membantu Dalam Membentuk Bunga Bunga Dan Fondan Yang Kelopak Membentuk Chaping Melengkuk Seperti Mangkuk Kemudian Ada Aneka Cookie Cutter Logam Bentuk Bintang Bentuk Bunga Untuk Cutter Cookies Aneka Cookie Cutter Plastik Ini Dari Logam Stainless Ini Dari Plastik Bentuk Membuat Cookies Oke Itu Saja Untuk Materi Hari Ini Kalau Ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Di Kolom Komentar Terima kasih Semuanya Sampai Ketemu Lagi Di Pertama Selanjutnya